Nah, kalau misalkan kita sudah lakukan sinkronisasi atau pengesahan ketika klik di kertas kerja, maka di sini teman-teman kita pilih sumber dana. Nah, di sini tombol-tombol ini sudah tidak akan berfungsi. Ini tidak akan ada berfungsi. Jadi yang berfungsi ini hanya tombol cari saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk sebagai operator plus atau pendara plus. Ini adalah pekerjaannya banyak banget ya. Setelah kita membuat penganggaran sudah selesai, maka kita mengajukan pengesahan. Setelah pengesahan selesai, nanti kita membuat SPC BKU ya. Baiklah teman-teman, di sini kita sambil login dulu ya. Ya, di sini pastikan ini terkoneksi dengan internet. Kita hidupkan dulu, teman-teman. Oke, kita hidupkan internet dulu. Bentar, ini Wi-Fi-nya belum saya nyalain. Oh ya, ini bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Supaya nanti jika ada video terbaru, tidak akan ketinggalan informasi, teman-teman. Oke, di sini langkah kita setelah mengerjakan kertas kerja, mengisi kertas kerja. Ini adalah berikutnya kita mengajukan pengesahan. Pengesahan itu adalah merupakan syarat mutlak supaya kita bisa melakukan SPC BKU, Pertata Usahaan. Oke, pastikan di sini koneksi internet lancar. Kita login. Oke, perhatikan teman-teman semuanya. Di sini langkah setelah kita mengerjakan di sini untuk penganggaran. Nah, ini kan tahap pertama. Ini kan kita aktifasi BKU ya. Di sini kebetulan yang saya aktifasi BKU baru yang post-reguler. Setelah kita aktifasi, maaf BKU ya. Setelah kita aktifasi kertas kerja, ini berikutnya kita isi kertas kerja. Kita isi kertas kerja ini sesuai dengan paku yang diberikan oleh pemerintah pada sekolah kita masing-masing. Di sini paku kita 62 siswa. Total dananya ini adalah, kalau misalkan kita lihat, total dananya Rp60.160.000. Ini adalah untuk 62 siswa. 60 sekian ini. Kemudian kita anggarkan ini harus 0, teman-teman. Nah, di sini habisnya total anggaran post-reguler adalah 60 sekian ini ya. Dan di sini sudah dianggarkan sekian, yang belum ini 0. Nah, ini adalah untuk syarat supaya kita bisa mengajukan pengesahan ke dinas pendidikan. Ini adalah kita harus 0 untuk di sini penganggaran kita. Kemudian, di sini teman-teman untuk tipsnya, tips supaya kalian nanti berhasil mengajukan pengesahan. Karena yang namanya mengajukan pengesahan ke dinas pendidikan. Ini adalah kita membuat RKAS dari sekolahan kita. Kita ajukan ke dinas pendidikan, admin.post dinas pendidikan. Nanti di sana akan dicek, akan dipahami, kira-kira masuk akal apa enggak. Ini sesuai apa enggak, ada pelanggan dan apa enggak. Kalau misalkan sudah sesuai, nanti akan disahkan. Kalau misalkan mereka menganggap ini kurang memadai, suruh merevisi, maka tidak akan disahkan ya. Makanya di sini tidak akan disahkan nantinya. Berikutnya, teman-teman. Jadi, pada saat sebelum melakukan pengesahan, itu adalah harus diteliti satu persatu. Apakah ada kira-kira dana yang kurang masuk akal? Kalau misalkan, misalkan ya, ini untuk kertas HVS, ini kan paling tingginya, kalau di database RKAS ini kan ada 65 ribuan ya. Di sini, kalau misalkan kertas HVS 70 gram, di sini saya buat 55 ribu, misalkan ini adalah masuk akal. Kalau misalkan di sini kertas HVS di daerah kita, kita buat harga 100 ribu itu kan enggak masuk akal. Kita buat 10 ribu per frame, itu kan enggak masuk akal. Dan itu akan menjadi catatan di dalam dirikan, enggak akan disahkan ya. Jadi, nanti suruh merevisi, teman-teman. Jadi, itu. Kita harus melihat satu persatu, supaya nanti tidak ditolak ya kertas kerjanya. Kemudian, teman-teman, pada saat melakukan sinkronisasi kertas kerja, mengasuhkan pengesahan, ini adalah pastikan koneksi internet ini lancar. Nah, ini koneksi internet ini terhubung. Karena di sini kita salah penutlaknya harus terkoneksi dengan internet ya. Ini harus lancar. Kemudian, berikutnya, di sini salah berikutnya, di sini adalah harus 0 ya. Nah, di sini harus 0. Jadi, yang belum dianggarkan ini harus 0. Harus habis dianggarkan semua. Baru kita bisa mengajukan pengesahan. Selanjutnya, di sini untuk penganggaran dari kegiatan, belanja bahan, dan mungkin urayan. Ini harus sesuai dengan program kegiatannya. Nah, itu, teman-teman. Selanjutnya, jangan sampai misalkan kegiatannya itu rehabilitasi ruang kantor, tapi belanjanya itu ada kertas, penjepit kertas. Nah, itu kan nggak masuk akal. Pasti itu akan ditolak. Nah, itu, contohnya itu. Selanjutnya, di sini nanti, pada saat kita belum mengajukan pengesahan, nanti di sini kita masih bisa, tombol-tombol ini masih aktif. Ya kan? Ini masih aktif. Nanti kalau kita sudah mengajukan pengesahan, tombol ini sudah nggak aktif dan kita nggak akan bisa mengedit lagi, teman-teman. Jadi, kalian cek satu persatu, diteliti satu persatu, nanti karena untuk diisahkan ini nggak bisa di-edit ya. Nah, ini di-check satu persatu. Nanti kalau misalkan sudah kita ajukan pengesahan, ini nggak bisa di-edit. Kalau misalkan kita sudah disahkan, nggak bisa di-edit, dan kita bisa aktifasi BKU dan mengisi BKU. Oke, ini kita sudah cek semua ya. Kita anggap semua sudah cek semuanya. Sekarang kita lakukan pengesahan. Cara melakukan sinkronisasi pengesahan ke dendam pendidikan, supaya kita bisa mengisi BKU nanti di pentata usaha sini, ini kita klik di sini, pengesahan. Kita klik di sini, kita pilih sumber dana, terus reguler. Kita klik sinkron. Nah, konfigurasi kita tunggu. Pastikan di sini hijau ya, terhubung dengan server. Jangan sampai sinyalnya jelek ya. Nah, sinkronisasi, kode rekening, barang, referensi, barang. Jadi, kalau misalkan di sini sinyalnya bagus, ini nanti akan sebentar saja, teman-teman. Kalau sinyalnya jelek, ya kadang gagal juga ya. Nah, ini. Di sini akan ada pertanyaan seperti ini. Sebelum Anda mengirimkan kertas kerja, harap perhatikan ketentuan di kuning. Pastikan semua anggaran tidak tersisa. Semua harus 0 ya. Nah, ini. Ini semua harus 0. Belum sinkronisasi kertas kerja. Nah, ini kita copy. Kemudian, cetak terlebih dahulu dokumen rincian kertas kerja yang ada pada menu laporan setelah sebelah kanan. Pastikan bahwa dokumen rincian kertas kerja telah dicetak tadi untuk diketahui kepala sekolah, bendahara, ketua komite telah mendapat persetujuan. Ketiga, penanggung jawab ya. Pengesahan yang dikirimkan dapat mengginkan diterima atau ditolak oleh dinas pendidikan. Pastikan komputer terhubung internet. Nah, ini itu teman-teman. Kalau kita sudah yakin, ini kita klik di sini. Setuju. Kita klik kirim. Nah, sekarang sinkronisasi. Ini. Sudah menunggu, teman-teman. Jadi, pastikan kalian sudah mengeprint dan disodorkan kepada kepala sekolah, bendahara, dan komite. Kemudian juga di, apa itu? Minta tanda tangan-tangan ya. Minta tanda tangannya gitu kan. Nah, sampai berlibat saya ngomong ya, teman-teman. Nah, ini sedang sinkronisasi, finalisasi, finalisasi BKU. Nah, ini SIN sedata berhasil. Pastikan di sini ada tulisan SIN sedata berhasil. Kalau misalkan di sini SIN sedata berhasil ini, berarti di sini kita sudah berhasil melakukan sinkronisasi, tinggal kita nanti cek status nanti ya. Nah, nanti sudah disahkan atau belum. Tapi kita tunggu aja. Karena sekarang sore, nanti kita tunggu besok pagi atau nanti malam atau belum setahkan. Nanti akan dicek dengan BKU. Nah, kalau misalkan kita sudah lakukan sinkronisasi atau pengesahan, ketika klik di kelas kerja, maka di sini teman-teman kita pilih sumber dana. Nah, di sini tombol-tombol ini sudah tidak akan berfungsi ya. Ini tidak akan ada berfungsi. Jadi, yang berfungsi ini hanya tombol cari saja. Nah, itu. Begitulah cara mengajukan pengesahan dinas pendidikan, teman-teman, dan sinkronisasi. Pantau terus channel ini. Klik tombol subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya. Sehingga nanti untuk update video terbarunya, kalian tidak akan ketinggalan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.